Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Jambi menggelar musyawara provinsi ke-1 dengan tema merajut kebersamaan menuju media cyber yang sehat. Dalam musprof tersebut, Muhtadi Putra Nusa kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin SMSI Provinsi Jambi periode 2022-2027. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat Jek TV, inspirasi kita. Musprof SMSI ke-1 tersebut resmi dibuka selasa 6 September 2022 bertempat di Golden Harvest Hotel. Musyawara Provinsi Jambi ke-1 Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Jambi bertema merajut kebersamaan menuju media cyber yang sehat, resmi dibuka oleh Heri Firman Shah selaku pengurus pusat ketua bidang keorganisasian dan pendataan yang mewakili ketua umum SMSI Firdaus. Dalam Musprof tersebut, Muhtadi Putra Nusa kembali terpilih sebagai nahkoda SMSI Provinsi Jambi periode 2022-2027. Dengan dukungan penuh dari 8 pengurus SMSI Kabupaten Kota se-provinsi Jambi serta dukungan dari pengurus SMSI Provinsi Jambi. Muhtadi Putra Nusa mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh seluruh pengurus SMSI Kabupaten Kota kepada dirinya untuk kembali memimpin organisasi yang masih terbilang muda ini. Dengan harapan SMSI bukan sekedar nama, namun harus berperan penting bagi dunia pers secara umum. Dirinya juga berharap SMSI ini juga harus digaungkan hingga ke daerah-daerah serta antara media dan organisasi saling membesarkan. Teman-teman, para ketua SMSI Kabupaten Kota yang telah mempercayai saya untuk memimpin SMSI 5 tahun ke depan. Insya Allah, dengan ikhlas dan tulus, saya akan pegang amat itu untuk membesarkan SMSI Provinsi Jambi ke depan. Dan kita juga melakukan pembinaan-pembinaan agar media yang tergabung dalam organisasi sesuai dengan tema kita, merajuk kebersamaan untuk menuju persisiasi kita. Heri Firmansyah, selaku Wakil Ketua Departemen Organisasi Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat, sangat mengapresiasi SMSI Provinsi Jambi. Dirinya berharap ketua serta pengurus SMSI Jambi yang terpilih dapat memajukan SMSI sebagai wadah bagi media di Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas dan berperan dalam dunia pers. Kita sangat mengapresiasi SMSI Provinsi Jambi periode 2017-2022 dan juga panitian telah melaksanakan muspro pertama ini dengan baik telah mengikuti sesuai ADRT SMSI dan tidak ada konflik sehingga dapat terpilih secara aklamasi Bungu Tadi-Bungu Tadi-Bungu Tadi-Sondo melalihkan pemimpinan SMSI Provinsi Jambi.